Intro Nabi itu paling suka itu sholat Nabi itu paling seneng sama sholat Waqurrohto'aini vis sholat Terus beliau ngintikan as sholatu imaduddin Terus beliau kalau muji sholat itu sundur langit Sampai beliau kalau banyak masalah itu Bilang ke Bilal, Arifnaya Bilal Saya kasih istirahat itu maknanya Mau sholat, semuanya sholat Pertanyaannya adalah Apakah mungkin seorang raja Yang ambisi jadi raja Kemudian yang dikampanyakan adalah orang Supaya sholat Tentu kalau Nabi seorang raja Beliau akan kampanye gimana Narik upeti kayak apa, narik pacak kayak apa Biar Nabi kaya, enggak Nabi itu paling tersiksa Kalau orang tidak sholat Tersiksa kalau orang tidak sujud Kalau beliau seorang raja Ngapain mengpopulerkan sholat Maka makna sholat imaduddin adalah Sholat itu tiang agama Maknanya tiang agama Kamu akan tahu betul Kalau dia seorang Nabi Karena apa, yang diajarkan adalah sholat Lalu coba untungnya apa Bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat Kan enggak ada untungnya sama Sekarang Justru itu kelihatan Kalau dakwah beliau itu dakwah tulhaq Lalu pengen kampanye anak ini konsolat Mesti ini enggak kepengen sugehu kan Kan bayar pajak Upeti Tapi enggak Nabi itu ngajarkan apa Orang supaya sholat Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnabi Beliau ngarang pesolatan Orang se-alim itu yang ngarang pesolatan Maksudnya saya itu kagum Saya saksinya banyak Tanya murid-murid saya Saya kalau beli pesolatan Saya kerdus-kerdus Saya kirim ke Korea Terus ke pedalaman-pedalaman Karena saya butuh pesolatan Bahwa orientasi kita itu sholat Sehingga wali-wali itu dulu Saya berkali-kali cerita Kalau ngaji Wali-wali dulu itu Kalau ditawarin Allah masuk surga Itu tanyanya satu Ya Allah di surga ada sholat enggak Kalau enggak ada Saya enggak mau Kalau sampekan pasti enggak tanya gitu Pasti itu sudah Gini Enak busuargora Usah sholat mesti gitu Sudah jadi Sudah Sudah lama sekali Nganggu sholat itu problem Dan itu berat masuk surga Kalau begitu terus itu berat Itu pertanyaannya gitu Karena alam rohani kita Itu enggak kebayang Kalau kita hanya nyun sewu Nikmati secara seksual Secara biologis Makanya ada ulama ditanya Kenapa sholat itu lebih indah Ketimbang nikmat al wikok Nikmatnya hubungan biologis Jawabannya ulama itu gini Lucu Jawabannya sederhana Nikmatnya kamu punya anak itu apa Jawabannya ulama itu lucu Kalau sakit dia sembuh Kalau hilang dia datang Sekarang orang tua Yang punya anak sakit koma Di UGD Atau di emergensi Itu senengnya itu mengalahkan Kesenangan apa? Jajah Kira-kira orang yang berhubungan intim Atau yang hubungan biologis Dengan orang yang sedang Anaknya sembuh dari koma Senengnya seneng mana? Seneng yang melihat Anaknya sembuh dari koma Senekmat apapun hubungan biologis Seneng anaknya yang hilang ketemu Nah kalau anak ketemu saja Orang seseneng itu Apalagi kita di surga Ketemu zat yang lama kita sembah Yang lama kita rindukan Yang lama kita rindu Kemudian ketemu di surga Maka tidak ada artinya surga Tanpa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Memang harus dijelaskan secara rohani Akhirnya orang ngerti bahwa Menikmat tertinggi di surga adalah Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalau anak-anak muda mungkin protes Ya enggak Ya enak kumpul sama Widadari gini-gini Wah itu kan yang trauma bodohnya jelek gitu Wah itu yang bodohnya jelek Mesti kesusu masuk surga Karena itu sudah ini Sudah jelek Cerewet Enggak mati-mati kan gitu Terus dia ingin masuk surga Mesti niatih welek Mesti pikiran pertama itu Kumpul Widadari Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi Misalnya istri kamu cantik Kemudian anak kamu sakit Koma Hubungan dengan istri sama Dengan berita anak kamu sembuh Seneng mana Seneng anak sembuh Sama anak yang hilang Seneng mana Anak yang hilang ketemu Maka terus ulama bisa menjelaskan itu Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu Apalagi ini ketemu Tuhannya Yang bertahun-tahun disembah Kemudian enggak pernah melihat Di surga itu nanti kita melihat Allah SWT Makanya Allah begitu bangganya Mempromosikan surga Surga itu apa? Surga itu Wujuhu yaumai dinnadhirah ilarabia nazhirah Yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat Allah Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal Enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama Maka kita akan tahu An-ni'matul uzma Sehingga ada perbandingannya adalah Nikmat Masuk apa? Surga Karena melihat Allah SWT Ya jadi saya berkali-kali pokoknya Minta sekali Hadil umat Harus umat yang rasional Terutama dalam Mengemban tau Karena tauhid ini yang disebut kalimah Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim Itu Wajah-alaha kalimat Tam-ba-qiyatan Fi-akibi Kalimat tauhid adalah kalimat Yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim Baik anak cucu yang karena gen Mau anak cucu yang karena sebab Yaitu santri dengan kiai Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS Semua pondok pasti ngajarkan mantek Di benda Ilmu logika Itu tadi Kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi Dengan cara Al-ala mutaghoyir Waqullu mutaghoyir Hadis labudah min buktis Paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW Itu masyur itu Saya sering cerita di mana-mana Ada orang namanya Jubar bin Mut'im Muhammad bin Jubar bin Mut'im Itu dulu dia kafir Dia orang pinter Sampai dipasrai jadi negosiator Untuk mengurus tawanan perang badar Yang ditawan Rasulullah SAW Ketika datang di Medina Delalah pas maghrib Nabi baca Wattur wa kitabim Masdur Di antara ayat yang dibaca Nabi itu Amkuliku min huirisai'in Masa manusia sebanyak ini Kemudian mereka diciptakan oleh Ketiadaan Min huirisai'in itu Oleh ketiadaan Masa alam raya yang wujud ini Alam raya yang punya eksistensi ini Kemudian penciptanya adalah ketiadaan Padahal Tentu sesuatu yang tidak ada itu Tidak bisa dikatakan sebagai pencipta Wah tidak ada Jadi faktor saja tidak mungkin Apalagi jadi pencipta Itu Nabi habis sholat Langsung dia sungkeman Ya Muhammad Saat ini juga saya iman Karena logika yang dibangun Ayat yang kamu baca Itu menghabiskan semua logika saya Intinya logika Tauhid itu akan Mengalahkan semua teori Non Tauhid Itu yang disebut Kebenaran Tauhid itu akan Menghancurkan kekuatan apa saja Faiyat mahuhuhu itu Di tafsir Tuhbari disebut Dorbatan Satu pukulan Sampai menyardikan otak itu Hancur Melayani disebut Damago Dimag itu maknanya otak Maka kamu bisa khawatir Kalau Islam didiskusikan Di Uni Soviet Didiskusikan di Kanada Didiskusikan di Korea Pasti kalimat Tauhid Akan mengalahkan kalimat Pasti Tapi syaratnya kita harus kuat Makanya saya ini Senang sekali Yang namanya ngaji itu Saya senang Karena saya tadi Bercita-cita Ingin jadi dosen setelah mati Karena di dunia Sudah tidak jadi apa Dosen Saya ingin seperti Imam Amudi Pertama ketemu Allah Beliau disuruh Ngajar malaikat Tentang ilmu apa Matematika Yang mengarah ke Tauhid Jadi dia ajarkan Kamu tahu Angka 2 Angka 3 Angka 4 Semuanya bersumber Dari angka 1 Berarti semuanya Berawal dari 1 Tidak tahu Setelah itu malaikatnya Dites lagi Apakah tidak tahu Pokoknya Mas itu malaikat Ya paham semua Oke Tidak apa Hibatnya umat Rasulullah S.A.W Karena akalnya kuat Sehingga kita Harus kuat Sehingga kalimat Yang benar Disebut Kalimat Tuhakin Alihah Nah Kalimat yang salah Disebut Kaburas Kalimatan Tahrujumin Afahim Kalimat menjadi kalimat Karena diucapkan Tapi tidak Menunjuk hake Kayak ini misalnya Ini tutup Ini putih Terus saya katakan Hitam Berarti saya Mengatakan ini hitam Sebagai kata-kata Karena diucapkan Tapi tidak pernah Menjadi hake Karena hakikatnya Ini putih Itu hebatnya Quran Makanya Quran Kalau gue jelok Orang kafir itu Gue jelok Orang kafir itu Sebut apa Kaburas Kalimatan Takhrujumin Afahim Tapi untuk kalimat Tauhid Dikatakan apa Sebagian disebutkan Wajah Kalimat Bahagia Kenapa kalimat Tauhid itu kalimat Yang abadi Karena Allah sebagai Tuhan di dunia Juga sebagai Tuhan di akhirat Dan selalu Tuhan Pada masa yang Tidak terbatas Itu sebut Wajah Kalimatan Bahagia Kemudian umatnya Nabi Mengganti kalimat Yang gampang Allah punya sifat Bakok Punya sifat Akhir Maksudnya Akhir itu La Akhirola Terus semuanya Yang faham Ya Alhamdulillah Yang gak faham Dikor ngapal Wujud Kidam Bakok Mukhalafaturil Khawadisi Kiyamuhu Binafsi Wahdaniyat Kudrat Iruhda Terus Waham Langkok Sengrahdu Alim Terus Sifat Ma'ani Kima'na Wiyah Cora Muqtazilah Ngine Cora Ahli Sunang Ngine Wah itu Sudah Kedilimetan Semuanya Wujud Kidam Nah Kenapa Pertama Yang disebut Wujud Karena Yang membedakan Kita Dengan Faham Ateisem Itu ya Sifat Wujud Yaitu Mereka Mengatakan Alam Raya Ini Dimulai Dari Ketiadaan Wah itu Akal Mana Saja Itu Gak Bisa Nere Masa Ketiadaan Menciptakan Sesuatu Yang Ada Maka Kata Ibnu Hajar Alaskolani Ketika Mentafsirkan Monsarai Hadis Tiga hal Ini Kalau Kamu Faham Maka Menemukan Manis Iman Manis Manis Itu Enak Terus Kata Ibnu Hajar Alaskolani Masih Ingat Betul Dalam Saranya Fathul Bari Agama Ini Mengajarkan Kenyamanan Cara Berpikir Coba Kalau Sampai Seorang Doktor Atau Seorang Profesor Atau Seorang Pinter Kemudian Kamu Dipaksa Mengimani Bahwa Alam Ini Diciptakan Oleh Ketiadaan Itu Bisa Tidur Oh Tidur Sampai Misalnya Orang Pinter Dididik Di Kampus Atau Dididik Di Pondok Alam Ini Yang Wujud Yang Menciptakan Itu Sesuatu Yang Tidak Wujud Kamu Bisa Tidur Ini Guru Apa Ini Sarab Sesuatu Yang Wujud Diciptakan Ketia Tidak Tapi Agama Ini Membawa Sesuatu Yang Menyenangkan Untuk Akal Yaitu Baitihil Mawjudad Kholak Khoha Wajibul Wujud Mawjudad Yang Mujud Ini Diciptakan Super Mau Wujud Yaitu Oleh Bahasa Pondok Disebut Wajibul Wujud Kan Terus Seneng Wajar Kalau Sesuatu Yang Ada Diciptakan Oleh Yang Ada Tentu Ada Pencipta Terus Ada Super Disebut Wajibul Wujud Kan Terus Enak Itu Kata Ibnu Hajar Al-Sekolani Disebut Sehingga Kita Tidak Usah Khawatir Makanya Saya Tidak Masuk Orang Tidak Khawatir Apapun Rusaknya Dunia Ini Kaconya Dunia Ini Akan Kalah Dengan Kalimat Tawfi Karena Kalimat Ini Ketemu Apa Saja Pasti Menghancurkan Yaitu Sebut Balnaq Zifu Bil Hak Alal Batil Faya Dumahu Fa Iza Huwa Zahid Kalimat Hak Ini Akan Menabrak Apa Saja Dan Yang Ditabrak Pasti Hancur Makanya Sampai Tidak Usah Khawatir Misalnya Ada Negara TIS Di Cina Di Korea Kita Yakin Asal Yang Diteliti Agama Islam Pasti Menang Yang Susah Kalau Yang Diteliti Orang Islam Itu Susah Karena Yang Copet Kadang-kadang Ya Umat Apalagi Di Negara Yang Mayoritas Muslim Nanti Copet Nya Premanya Koruptor Semuanya Beragama Islam Makanya Kita Kalau Tidak Umat Islam Islam Yang Umat Tapi Kalau Kalimat Tauhid Kalimat Yang Aman Tak Jamin Tak Jamin 100% Sehingga Saya Itu Kalau Ditanya Profesor Pak Bahak Kalau Suatu Saat Indonesia Jadi Negara Yang Sangat Terbuka Kemudian Ada Sekolah Perbandingan Agama Menurut Anda Prospek Islam Gimana Saya Jawab Asal Yang Dikaji Islam Bukan Orang Pasti Islam Tetap Prospek Asal Yang Dikaji Islam Bukan Bukan Orang Kalau Orang Orang Masya Allah Mungkin Untuk Baruk Kalimat Sambahan Kudan Ini Tanggap Untuk Rahmat Karena Tadi Di antara Saratnya Tobat Kata Imam Wizzali Pernah Kena Air Hujan Langsung Turun Dari Langit Itu Jelas Itu Karena Ahal Al-Halal Adalah Alma An-Nazil Minas Sama Halalnya Barang Paling halal Adalah Air Yang Pertama Turun Dari Lani Tapi Kalau Yang Sudah Lewat Peci Sampai Itu Masalah Kadang Peci Nya Kan Mek Teman Gak Sap Macem Macem Atau Beli Lewat Nyentak Orang Tua Masalah Tapi Lebih Baik Yang Pakai Peci Lebih Sopan Tapi Yang Enggak Pakai Peci Ya Enggak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh